Intro Personil Koramil 0421 Kedongdong Bersama tenaga kesehatan UPT Waikilau melaksanakan vaksinasi tahap 2 Pada hari Rabu 29 Desember 2021 Terhadap para pelajar Yayasan Hayatul Mutakin Desa Penengahan Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pesawaran Vaksinasi yang diselenggarakan tersebut dipantau langsung oleh Kepala Desa Penengahan bersama jajaran Komandan Koramil Kedongdong Kapten Infantri Rudi Teguh Prasetyo Dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Muhammad Iqbal Kapten Infantri Rudi Teguh Prasetyo menuturkan Jika kegiatan serbuan vaksinasi yang diselenggarakan tersebut Menyiapkan kuota sebanyak 150 dosis vaksin jenis Sinovac Yang khusus dialokasikan untuk belajar di Madrasah Aliyah dan MTS yang ada di Desa Penengahan Terpisah, salah satu siswi madrasah menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak TNI dari Koramil 0421 Yang menggelar vaksinasi Ia pun berharap dengan adanya penyuntikan vaksin tersebut Para pelajar tak ragu lagi untuk belajar tatap muka Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Muhammad Iqbal yang hadir mewakili Bupati Pesawaran Menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada pihak kesehatan TNI, Polri, Relawan dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses vaksinasi Lebih lanjut, Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa Capaian vaksinasi secara keseluruhan di Kabupaten Pesawaran saat ini Di atas angka 70% dan akan terus ditingkatkan Selain itu, Muhammad Iqbal juga meminta warga agar tetap patuh dan taat pada protokol kesehatan Sehingga penyebaran pandemi COVID-19 dapat diatasi dengan dimulai dari diri sendiri Dari Pesawaran Provinsi Lampung, Suwaidi, Jurnal TV mengabarkan Seluruh TNI yang sudah membantu adanya vaksin di ayasan ini Kami berharap semoga kedepannya kami bisa belajar tetap muka Kami berharap semoga ketiga Kami berharap semoga ketiga Seluruh yang terlibat terkait dengan proses vaksinasi ini. Memang artinya capaian kita memang sementara ini karena daerah kita agak berbeda ya dengan anak-anak dari topografi, wilayah, dan lain-lain. Tapi kita tetap bersyukur artinya dengan capaian yang selama ini sampai dengan sekarang sudah di atas 70% untuk vaksinasi tingkat pertama. Harapan kita ke depan memang artinya bisa ditingkatkan kembali di dalam proses vaksanaan masih. Jadi belum selesai memang. Tadi juga untuk anak-anak juga kata Nages tadi informasinya bahwa akan terlaksanakan setelah bulan Januari. Harapan kita ke depan ada semangat ini akan kita lebih tingkatkan lagi untuk bisa mencapai nanti bisa mencapai capaian yang tinggi atau banyak 100%. Itu juga pesan Pak Bupati, Pak Lenny memang berpesan sekali bagaimana untuk memberikan motivasi baik kepada tenaga-tenaga kita vaksinator, Nages, Naderi Pori, dan teman-teman dari APRADESA. Dan pekerja yang terlibat termasuk juga memberikan kemasukan kepada masyarakat akan pentingnya asli vaksinasi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!